Ya pemirsa fenomena belanja barang bekas import atau bisa juga disebut dengan thrifting tengah banyak digandrogi masyarakat saat ini. Bukan hanya karena harga barang yang dicual murah, namun barang-barang yang dicual ini juga bisa digunakan untuk hobi mengoleksi barang-barang jadul atau vintage. Salah satu tempat masyarakat Kota Jambi berburu barang-barang bekas ini adalah di Jalan Sunan Kiri, Simpang 3 Sipin, Kota Baru Kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi selamat dengan menambahkan set of box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Rindau Dina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Thrifting erat kaitannya dengan barang bekas, tetapi kini thrifting menjadi barang yang memiliki nilai lebih. Arizona atau tepatnya di Jalan Sunan Kiri, Simpang 3 Sipin, Kota Baru, Kota Jambi, sudah dikenal luas oleh masyarakat Kota Jambi sebagai pusat destinasi belanja barang thrifting. Fenomena thrifting ini digandrungi oleh semua kalangan, baik dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga. Kiki, seorang mahasiswi, mengaku hobi berburu thrifting ini karena harganya barang dijual jauh lebih murah dan terjangkau. Selain itu, barang-barang yang dijual ini juga bisa digunakan untuk mengkoleksi barang-barang jadul atau vintage. Kalau alasannya yang pertama sebagai mahasiswa, lebih terjangkau harganya, lebih murah juga dibandingkan yang aslinya. Dan pastinya juga kita bisa milih-milih tanpa, tanpa kayak, kalau misalnya di harga yang di toko-toko besar, Sama halnya seperti yang diungkapkan Melly, salah seorang ibu rumah tangga yang mengaku sudah lama memiliki hobi berburu barang thrifting karena memiliki harga yang jauh lebih murah daripada barang baru. Kalau boleh tahu, kenapa ibu lebih milih belanja thrifting kayak gini daripada belanja baju baru, bu? Kalau ini bahannya bagus, harganya murah, ya.